Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berhasil mengungkap pabrik rumahan yang memproduksi pil PCC atau parasetamol Kafe NK Resoprodol, Minggu Siang di dua lokasi berbeda, Semarang dan Solo. Sementara satu lokasi di Sukoharjo dijadikan tempat penyimpanan bahan baku, tak tanggung-tanggung. Jumlah hasil produksinya fantastis, mencapai 9 juta pil dalam seharinya. Dari lokasi, petugas berhasil menyita 50 juta pil PCC siap edar. Perputaran uang dari produksi pil ini diperkirakan bisa mencapai 2,7 miliar rupiah. Sebelas orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dua diantaranya merupakan penyandang dana beroperasinya pabrik tersebut. Dua diantaranya adalah badannya atau penyandang dana dan yang punya pabrik. Yang satu adalah majuni, yang punya sejarah habis dan kita jalani. Terus ini juga kita menemukan yang tersebut meronggo yang ditasik, ya tinggalnya. Perasetamol kafein karisoprodol atau PCC termasuk dalam golongan obat keras yang harus dengan resep dokter. Penyelagunaan obat ini bisa menyebabkan penggunanya hilang kesadaran dan terjadinya perubahan perilaku. Seperti yang terjadi pada September lalu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Lebih dari 50 remaja hilang kesadaran hingga mengamuk akibat konsumsi obat keras ini. Bahkan beberapa diantaranya tewas karena berhalusinasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.